Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan paket kebijakan hukum akan dimatangkan dalam rapat terbatas pekan depan. Persiapan paket reformasi hukum itu berada di bawah koordinasi Menkopol Hukam dan kantor staf presiden. Menurut Pramono, paket kebijakan hukum yang pertama nantinya akan fokus menyoroti tiga hal. Antara lain, stabilitas politik, sistem demokrasi, dan penanganan peredaran narkoba. Paket reformasi hukum itu sudah diagendakan Presiden Jokowi saat memasuki tahun ketiga pemerintahannya. Menurut Pramono, keberhasilan paket kebijakan ekonomi pada tahun kedua mendorong pemerintah untuk menerapkan hal serupa di bidang hukum. Reformasi paket hukum nanti dalam minggu-minggu depan akan dirataskan. Karena memang hal ini sudah ditugaskan oleh Bapak Presiden kepada Menkopol Hukam. Jadi reformasi paket hukum merupakan berbagai hal termasuk peraturan perundangan-undangan, kemudian juga turunannya. Untuk itu ya mudah-mudahan minggu depan kita akan mulai paket kebijakan yang berkaitan dengan paket hukum. Poin besarnya akan dirataskan? Ya berbagai hal berkaitan dengan hukum. Ya politik, pol hukam lah begitu ya. Nanti setelah diputuskan. Ya yang jelas satu mengenai stabilitas politik. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana sistem demokrasi itu bisa berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga berkaitan dengan persoalan yang utama yang kita hadapi sekarang berkaitan dengan narkoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!